Kita lalui dengan formasi pertama, saudara pemerintah kota Banda Aceh menggelar pasar murah di Lampineng di Banda Aceh. Diskon harga sembako bagi warga jelang Ramadan. Ada pun empat komoditi yang difokuskan pemerintah kota Banda Aceh pada pasar murah kali ini yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur. Ini dilakukan karena permintaan yang semakin meningkat di pasaran dan harga yang mulai berangkat naik menjelang Ramadan. Ada pun beras 10 kg dijual dengan harga Rp 93.000, gula 2 kg sebesar Rp 26.000, minyak goreng 2 liter Rp 31.000, dan telur 1 papan Rp 45.000. Ini merupakan upaya pemerintah Banda Aceh membantu masyarakat menjelang Ramadan. Di mana kebutuhan yang semakin meningkat, namun sejumlah bahan pokok di pasaran juga mengalami kenaikan harga. Baik-baik-baik lokasinya dan ini diperintahkan bagi masyarakat Banda Aceh. Kita lakukan ini dalam rangka mengendalikan harga di pasar yang memang mungkin anda kenaikan menjelang kuasa, kita antisipasi dengan dilaksanakan pasar murahan ini. Kita lakukan ini untuk seribu orang, dan juga nanti ada di lambung juga. Hari ini juga kita laksanakan. Alhamdulillah dengan kita lakukan ini, ini bisa terbantu masyarakat dengan subsidi mencapai Rp 80.000 dari 4 ikh gembaran. Ini kita sediakan untuk minyak goreng, kulur, gula, dan beras terutamanya. PJ Wali Kota Banda Aceh juga meminta para pedagang untuk tidak sepihak menaikkan harga, apalagi menjelang Ramadan. SIDAK juga akan dilakukan ke sejumlah pasar yang ada di Banda Aceh untuk melakukan pengecekan harga.